Assalamualaikum teman teman ketemu lagi dengan saya disini saya mau bikin video videonya masih seputar dengan PLTS ya teman teman ya dan bagi teman teman yang sudah melakukan like and subscribe terima kasih saya ucapkan mudah mudahan teman teman mendapatkan balasan yang seimbang dan bagi yang belum sekarang juga di like di subscribe ya teman teman ya hitungan ketiga 123 terima kasih oke kita lanjut ke video teman teman di hadapan saya ini sudah saya sediakan teman teman ada SCC kemudian ada AKI lalu ada step up 24 volt dari 12 ke 24 kemudian ada step down ya teman teman ya nah sebelum ke video perlu teman teman ketahui ya bahwa AKI ini sudah drop teman teman AKI ini maksimal 11,5 volt saja ya jadi nanti settingannya di SCC tentu saja beda gitu ya nanti lihat saja teman teman di video biar teman teman paham ya nah AKI ini 11,5 volt maka output yang dikeluarkan di step down ini tidak lebih dari 11,5 teman teman ya berarti nanti kita taruh 11 volt atau mungkin 10 volt teman teman ya kalau mungkin AKI ini masih bagus 13 volt nah disini bisa kita set 12 gitu ya intinya output dari step down harus lebih kecil dari AKI gitu teman teman ya oke kita lanjut kita singkirkan dulu alat-alatnya biar tidak sempit ya teman teman ya pertama kita sambungkan dulu teman teman dari SCC ke AKI ini adalah hukumnya wajib agar AKI ke AKI lagi agar SCC kita itu aman kemudian tidak cepat rusak maka kita wajib menyambungkan dari AKI dulu ke SCC teman teman ya dari SCC kita sambungkan teman teman ingat jangan sampai terbalik kabelnya kalau terbalik resikonya tanggung sendiri teman teman ya pasti SCC ini akan rusak ya gitu teman teman ya lanjut yang negatif teman teman dan video ini saya sajikan secara pelan pelan teman teman ya tidak usah terburu-buru karena memang ini khusus untuk teman teman yang pemula jadi biar tidak gagal fokus ya yang penting hasilnya nanti jelas gitu teman teman kita sudah sambungkan kabelnya ke input SCC lalu kita sambungkan kita jepitkan kita jepitkan dari jepit AKI ini ke AKI ya jangan sampai terbalik juga yang negatif-negatif yang positif-positif ya AKI sudah terbaca ya disini di SCC polnya menunjukkan 11,3 teman teman sudah jelas ya kita taruh kemudian yang kedua kita sambungkan dari panel surya ke inputnya SCC teman teman disini juga perlu diperhatikan jangan sampai terbalik ya karena ini merupakan alat yang sensitif teman teman kalau terbalik hasilnya fatal ya sehingga nanti teman teman yang rugi sendiri demikian teman teman nah teman teman lihat disini SCC sedang melakukan pencargeran ke AKI teman teman ya kita lihat ini kita matikan dulu loadingnya kita cek apakah SCC ini settingnya sudah DB2 ya karena kalau AKI sudah drop tidak bisa di B3 atau B1 teman teman ya harus di B2 kita cek dulu teman teman ya settingan SCC sudah B2 kita taruh biarkan ini bekerja teman teman ya kita singkatkan dulu agak jauh sekarang dari AKI teman teman nah jika teman teman membutuhkan daya atau tegangan ke sebuah alat elektronik atau apapun itu ya 24 atau 12 volt kita perlu ini teman teman ya yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya ini step up ini step down kita masukkan dulu yang step down teman teman misalkan disini kita butuh tegangan 10 volt ya kita pakai step down kita lihat disini sudah terdeteksi ya kita cek outputnya di step down berapa gitu teman teman ya kalau pakai step down ini super aman teman teman ya pokoknya super aman alatnya gak bakalan rusak gitu teman teman ya kita cek disini teman teman lihat di voltmeter saya ya teman teman ya berapa volt 11 07 ya 11 katanggla kita bulatkan saja 11 teman teman kalau misalkan kita butuh volt di bawah 11 ya kita turunin saja teman teman ya disini kita atur itu teman teman nah ini teman teman ya kita tinggal atur teman teman sudah paham ya di dalam step down sudah ada trim pot pengaturan tinggal di atur disitu saja teman teman oke kita selesai kemudian teman teman butuh tegangan 24 volt kita otomatis butuh step up teman teman nah ini teman teman step up saya step up jadul ini teman teman sudah bertahun tahun dan step up ini memang luar biasa teman teman hasilnya memang top marko top karena memang produk jadul ya kita lihat saja di kumparannya ini kabelnya sangat tinggi sekali sangat tinggi lagi sangat gede sekali teman teman ya otomatis hasilnya nanti akan maksimal teman teman dan untuk step up DC yang saya miliki ini bisa pekerja mulai dari vol 9 volt teman teman ya nah ini 9 volt sudah bisa pekerja teman teman ya tapi lebih bagusnya kita taruh 12 volt saja biar hasilnya maksimal atau mungkin lebih dari 9 volt ya ini adalah batas minimal dari step up pekerja adalah 9 volt oke kita sambungan saja teman teman dari step up ini ke aki teman teman ya kita lihat aduh mohon maaf teman teman ada pendaraan ya mudah mudah masih bisa terdengar suara saya nah lihat teman teman step up DC ini sudah pekerja teman teman ya kita suple dari vol aki tadi adalah 11,5 ini sangat maksimal hasilnya teman teman ya kita cek disini berapa output yang dikeluarkan dari step up saya ini teman teman jangan sampai konset teman teman ya kalau konset ini apinya luar biasa teman teman keras banget ya sebentar teman teman kita lihat 29 volt teman teman hasilnya itu adalah 24 atau mungkin karena ini avometernya sudah error ya teman teman ya ya gitu teman teman ya jadi dari step up ini bisa kita suplekan ke alat elektronik yang membutuhkan 24 volt teman teman oke dan kalau teman teman mau bikin rangkaian seperti ini harapan saya akhirnya jangan yang sekecil ini teman teman ya ini hanya sebagai praktek saja sebagai contoh merangkai saja teman teman ya kalau mau teman teman ikuti cara merangkainya nanti pakainya aki yang ampernya yang tinggi gitu teman teman jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman teman oke mungkin sampai disini saja video saya teman teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya mudah mudahan bermanfaat bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati